jumpa lagi dengan saya yusuf warianto kali ini kita akan belajar trik bagaimana cara membuat menampilkan jam dengan komponen timer di visual basic 6 seperti biasa kita buat dulu file standard excel kemudian kita masukkan komponen tool box yaitu timer pada timer ini yang paling utama adalah interval dimana ketika interval 0 maka timer itu tidak akan bekerja tapi kita beri nilai sebagai cara bahwa semakin kecil nilai yang kita masukkan dalam timer dia akan semakin cepat semakin besar timer yang diberikan dia akan semakin lama contoh saya menggunakan timer 50 kemudian saya ambil sebuah label disini saya set hurufnya biar lebih kelihatan jelas kemudian di dalam timer ini kita double klik kita tuliskan nama kemarin labelnya label 1 titik caption sama dengan time kita jalankan maka jam saat ini sesuai dengan jam komuter sudah dapat di jalankan dengan baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih